Sejak pedestrian dan penataan median jalan Bandara RHF tahap pertama rampung, kawasan ini menjadi ramai bahkan hingga malam hari. Aktivitas ekonomi di kawasan ini semakin bergeliat. Aktivitas perdagangan mikro dan menengah bertumbuh. Demikian pula di sektor jasa. Ini terlihat dari ramainya kafe dan toko-toko menjual makanan yang sesak oleh pengunjuk, khususnya pada sore dan malam hari. Jalan Bandar Udara Internasional Raja Haji Visabilillah atau RHF Tanjung Pinang telah berubah menjadi destinasi wisata seiring rampungnya revitalisasi dan pedestrian median jalan. Gerbang masuk lewat jalur udara ke ibu kota Provinsi Kapri ini. Jalan Bandara RHF Tanjung Pinang khususnya pada sore hari, jalan menuju bandara yang sebelumnya bernama Bandar Udara Kijang ini, ramai oleh aktivitas warga. Berolah raga atau sekedar duduk di bangku-bangku yang tersusun hampir di sepanjang jalan tersebut. Begitu juga saat hari Sabtu dan Minggu pagi, kawasan ini selalu ramai. Tidak sedikit pula warga terlihat berfoto dengan latar belakang ikon kawasan tersebut dalam proyek revitalisasi dan pedestrian median Jalan Bandara Internasional RHF tahap pertama. Pemerintah Provinsi Kapri melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun berbagai fasilitas serta sejumlah ikon di kawasan tersebut. Gubernur Ansar Ahmad menegaskan jika penataan kawasan Jalan Bandara Internasional RHF Tanjung Pinang menjadi salah satu proyek strategis penataan kawasan Ibu Kota Provinsi Kapri. Selain menjadi Jalan Bandara Internasional RHF sebagai wajah Ibu Kota, kawasan ini diharapkan juga menjadi alternatif destinasi wisata baik bagi pendatang maupun warga Tanjung Pinang sendiri. Kalau mereka mau menikmati suasana baru, malam hari mereka bisa ke jalan bandara. Nah, saya tadi malam cek ke sana, kan 2023 kita lanjutkan nih pembangunannya. Sekarang sudah banyak ukapi-kapi bagus yang dibangun oleh masyarakat. Akhirnya dampak ekonominya tuh kawasan-kawasan seperti ini cepat berkembang. Bahkan kita juga mengajarkan masyarakat berbaur ya. Bangunan yang menjadi ikon di kawasan ini diantaranya berupa replika Bulang Ligi, sebuah kapal perang legenda bangsa Melayu sepanjang 6 meter dan lebar 4 meter. Replika kapal berdiri kokoh di median jalan, dilengkapi dengan dua layar, rumah di bagian buritan, tujuh perisai, serta bendera hula-hula. Selain itu, di kawasan ini juga dilengkapi berbagai ornamen lainnya, seperti nama tujuh kabupaten dan kota yang ada di Kepulauan Rial, serta pernak-pernik lain yang menjadikan kawasan ini indah dan juga nyaman. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pina.